Wah macet kocak Macet total Nah udahlah Samperin pelan-pelan Pelan-pelan abang Ini macetnya parah coy Aduh pak Sabar pak Tentang-tentang pelan-pelan Ini anjir Desek-desek aja gua co Dipaksa suruh diem Halo semuanya balik lagi di vlog taksi online Jadi hari ini gua mau onbeat Onbeatnya cukup satu aplikasi Pake go partner aja Dan ini hari ini tuh hari Jumat siang ya Jumat siang dan ini udah mau jam Sekitar sebelasan gitu Gua tuh onbeatnya gak bisa pagi Bisanya agak siangan Karena gua bangunnya kesiangan gitu ya Dan gua tidurnya juga emang pagi sih Sekitar jam 2 jam 3 gitu Jadi ini gua udah siap-siap Manasin mobil Terus siapin handphone gitu Untuk onbeat Yaudah langsung aja gua nyalain aplikasinya Sekarang jam 10.26 Jumat 4 Oktober Terus ini gua langsung nyalain aplikasi Gokar atau go partner Oh iya cek Hematnya Hematnya jam segini Biasanya gak bisa dimatiin Oh iya gak bisa dimatiin coy Hematnya Tuh masih 0 ya coy Tuh masih 0 gua ya Masih 0 0 0 0 Pokoknya Yaudah yuk langsung nyalain aplikasi go karnya Sipatau langsung nyalain Langsung dapet order gitu ya Ya guys ya Jadi itu dia udah nyala aplikasinya Satu aplikasi pake go partner aja Atau go car Dan gua gak nyalain grabnya ya Karena jarang masuk order juga gitu Jadi gua satu aplikasi aja cukup Dan mungkin kalo misalkan saya tujuan Dari Jakarta ke Tanggerang Gua pake grab juga gitu Yaudah Seperti biasa gua tunggu dulu Di sekitaran rumah Nanti kalo udah dapet order Baru jalan Nanti gua update lagi setelah dapet order Dapet order 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 Cocol 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 coy Dari mana kemana Oh dari Green Lake coy Dari Green Lake ke Legend S Parman Tarifnya Rp40.000 ya tadi ya Potongannya Rp13.000 Rp62.000 ya Kedepan Langkah FC Season City Oh Season City coy Langsung chat aja dah Chat dulu Terus Langsung ke lokasi pickupnya Lokasi pickupnya itu Sekitar berapa kilo coy Ayo Nah Lokasi pickupnya 1,2 kilo 3 menitan Orderan pertama Ke daerah Grogo Lumayan ya Season City Gitu Jadi Ya langsung pickup aja gitu Terus hari ini Gua gak tau sih Onbeatnya sampai jam berapa Tergantung ya Orderannya rame Gua lanjut Head on beatnya Kalo sepi Ya gak gua lanjut Gitu Ini gua udah jalan ke lokasi pickupnya ya Ini gua udah mau sampai ke lokasi pickupnya Tinggal 120 meter Ini udah sampai ya Silahkan selamat siang Terima kasih pak Siang kak Iya siang Oh iya kalo Gua ceknya tuh gak sesuai deh Oh iya Titiknya tadi disitu saya coba cari-cari Iya Well Lanjutnya Iya 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 Iyya Iya selamat menikmati di dorong aja kurang lebar lebar iya kasih kan iya coy udah selesai nganterin customer nya jam 11 lewat 12 orderan udah selesai 62 ribu sama tol 70 lebih ya iya selesain selesai tanpa tagi dan selesai ini baru satu trip 49 ribu gua ada di season city ya oh ada minus 13 ribu nanti gua transfer dah 13 ribu nya apa sih jack ngaknya 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 kaya kocak udah tau gua baru jalan baru keluar dari di parkiran situ tadi ini gua kemana ya eh 30 ribu kemana nih kemana nih karet kuningan cocol dah cocol 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 dari lobby roxy square ke ke kuningan karet oke roxy tuh sana ya bener gak sih kesana coy ke roxy ya langsung aja ya chat coba langsung ke lokasi pickup nya 2 kiloan ya untuk jemputnya 5 menitan jadi langsung pick up aja oh iya ini trip day nya udah gua reset juga terus apg nya juga udah gua reset ya nah apg nya jadi langsung aja ke lokasi pickup nya nih gua dapet orderan kedua gocar lagi 30 ribu langsung let's go let's go let's go let's go let's go ini coy udah mau sampe ke lokasi pickup nya tinggal 130 meter lobi 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 deket AW 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 ntar jemput oke sini udah sampe ke lokasi pickup nya ya guys udah sampe ini selamat siang silahkan kak sudah ya iya ke Plaza Setia Budi betul ya iya masuk sini ya kak masuk sini ya kak masuk sini ya kak yuk coy udah selesai ini ada setapet coy orderan udah selesai jam 12 lewat 12 terus ini selesaiin dulu ini gak tau sih parkir apa enggak coba keluar dulu kali ya oh iya oh iya tagih dulu ya tagih deh tagih parkirnya tadi 5000 ya 5000 oke selesai dan ini ada estapet cuy estapetnya kemana ya kok hemat ya hemat gue nyala tadi ya tapi 40 ribu hematnya coba dah jemput aja langsung dah dari mana kemana ya ini ya rasuna selatan oke 40 ribu ya udah gak apa-apa ya diikut aja 40 ribu sih 3 kiloan jauh banget jemputnya oke oh masih free parkirannya masih free ternyata jemputnya jauh banget ya hemat ya 4 kilo co oke loh oke loh ini gue cancel aja ya karena kejauhan jemputnya 4 kilo cancel aja maaf ya maaf ya kak karena kejauhan hematnya gue matiin dulu dah udah hematnya udah gue matiin terus ini tinggal cari order lagi ya baru 2 order ya ini ya cari order lagi gue sih gak apa-apa ya tadi tarifnya juga lumayan 40 ribu tapi ya jemputnya aja jauh gak tau hemat kenapa ya jemputnya jauh-jauh coy seandainya gak jauh sih gue ambil jauh banget jemputnya 4 kiloan orderan cow 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 orderan ke stasiun gambir oh dari mana nih coy oh dari tanah abang kayaknya udah orderannya coba sambil jalan ya ini dari ATM BRI tanah abang kayaknya nih ke gambir stasiun gambir 26 ribu udah yuk coba jemput dah untuk jemputnya itu untuk jemputnya 400 meter deket coy udah langsung yuk let's go dapat order lumayan yuk nih di stasiun tanah abang kayaknya nih eh stasiun tanah abang di pasar tanah abang sebelum pasar tanah abang ya halo 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 dimana ya ini saya di titiknya ini gak tau kegeser tiba-tiba saya gak geser padahal udah sampe tujuan gitu tapi kok gak geser ya mobil apa mobil ini Aila Aila warna putih iya betul ini ini ya turunan ya bentar iya tadi sempet saya apa mau terbalik di depan sana tadi belakang ya bentar bentar mas oh yang itu ya belakang ya gua udah kegeser padahal tadi gua gak sempet ngegeser ini coy cuma udah sampe lokasi aja eh udah tinggal jalan ke gambirnya aja kocak ini gua stasiun gambir ya iya saya senter tadi saya gak geser tapi kok iya tuh makanya saya kaget lah kok di jalan dikira bisa ngambil penumpang kan hahaha jadi grep kenapa? iya 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 6 tambah 5 ya 26 tambah 5000 jadi 31 oke saya turunin dulu ibarannya iya 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 ya iya 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 tiga, orderan sudah selesai selesai terus lagi untuk parkirnya 5000 jadi selesai sudah selesai ini ada estafet ya estafetnya ke mana nih, Tanjung Duren ya dari katedral oke tarifnya 25.000 sudah ya, langsung jemput aja langsung jemput ke lokasi pick upnya 1 kiloan, deket 4 menit oke, makasih di tap, ditahan dan digoyang-goyang habisnya di tap-tap agak kebuka-buka kocak ya gue tap-tap-tap-tap-tap namanya juga gue buru-buru coy lagi ada on run wash gas lagi kayaknya ada acara ya disini ya katedral tapi di istiqlal juga rame sih jumatan kayaknya kalau istiqlal wah, macet kocak macet total nah udahlah samperin pelan-pelan pelan-pelan abang ini macetnya parah coy aduh pak sabar pak pak tentang-entang pelat N.I. anjir ii desek-desek aja gue co dipaksa suruh diem anjir emang padahal gue mau ke kanan siang kak iya silahkan kak halo iya halo macet banget ya iya ke Tanjung Doran ya kak iya Taman Anjir iya siap iya sama-sama lah kita sama Carla ya betul ya iya iya aku masuk sini bisa ya ada yang ketinggalan ya iya kasih ya yuk guys udah selesai nih selesaiin dulu selesai tempat tagi 25 ribu selesai ini ada estapet coy dari mana kemana nih estapetnya nih ini dari Bay Passion Hotel ke mana nih The Rizkalton Jakarta oh sedirman coy tarifnya berapa 41 ribu lumayan cocok dah yuk langsung ke lokasi pickupnya aja deket nih 260 meter kesini coy yuk langsung aja jemput yuk Bay Passion Bay Passion itu di oh hotelnya tuh yang itu wih macet coy macet gilau gilau macet yuk coy udah sampe lokasi pickupnya ini D.B. Passion D.B. Passion namanya susah juga udah sampe nih tungguin nih selamat siang kak silahkan atas nama moda ya ke Rizkalton ya kak selamat siang kak selamat siang kak selamat siang kak ya coy udah selesai ternyata customer nya jam 14.09 order udah selesai Rp41.000 tagih tolnya katanya tolnya masukin aja Rp10.000 Rp10.000 ya lupa gue Rp10.500 Rp10.000 aja dah selesai jadi udah selesai Rp41.000 totalnya Rp51.000 ya udah selesai ini gue ada di sekitar Pacific Place Sudirman oh kasih tip juga Rp5.000 makasih kakak waduh padahal taunya udah selesai eh udah selesai taunya udah gue cas ngasih tip juga si kakaknya baik juga nih kakaknya nih yaudah yuk keluar dulu nih keluar Pacific Place Riscalton sih sebetulnya habis itu gue mau ke daerah Jakarta Barat Grogol ya ngindarin ganjil genap nih udah jam 2 2, 3, 4 wah bentar lagi ganjil genap coy ya 2 jam lagi sih tapi kan gak mungkin gue jam 3 keluar dari sini gitu yang ada gue gak bisa kemana-mana coy mendingan gue melipir ke Sleepy aja Sleepy Grogol cari ordernya Jakarta Barat aja dah kalau ganjil genap tuh begitu coy harus buru-buru keluar dari area ganjil genap orderan orderan wey 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 cocok dulu usai 7 kiloan ya berapa nih 7 kilo ke mana nih ya Jakarta Selatan coy pernah kusir dari palmerah palmerah ke mana nih keburuan lama ya aduh gue gak keburu lagi coy tarifnya berapa sih 26 oh 27 ribu ke kiri keburu gak ya coba ini ada di kiri adanya coy coba ke kiri aja dah oh masih keburu nih untuk jemputnya berapa kilo coy keburu gak keburu 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 berapa kilo nih 1,4 kilo oh iya keburu nih di depan ternyata ke kebayoran lama kayaknya ke sekitaran ini ya mana tuh deket penduk indah ini gue udah mau sampe ke lokasi pick upnya tinggal 270 meter udah deket nih ini gak salah kesana jalanannya sempit banget ya tuh depan sana emang ada parkiran sana gak ada puteran co tuh selamat siang kak silahkan iya atas nama melani ya iya ke Gandaria ini ya kak gimana? gimana? oh biang gedung kotnya ini udah selesai udah selesai udah selesai 27 ribu ya selesain yuk selesai tanpa tagi dan selesai jadi pendapatan sementaranya itu 211 ribu tadi ada estapet tapi di cancel di cancel gitu ini gue matiin dulu aplikasinya ya kemungkinan sih gue nyalainnya grab aja dah sambil arah rumah gitu karena mulai macet co jalanannya kocak daerah sini co nuh macet parah coba pake grab aja autobit ya mana autobit apa? turbo ya arah jakarta barat aja dah tuh daerah mana sih? Gandaria ya Gandaria macet parah coy buset tadi berapa jam ya? apa ya? berapa jam? 40 menit dari selipi sampai sini 40 menit coy macetnya kacau paling gue geser dulu ke daerah kebonjeruk aja ya nanti kalau di kebonjeruk gue nyalain lagi coba aplikasi gokar gue tuh lagi ngebagusin akun jadinya gak berani nyortir coy seenggaknya sehari tuh dapet minimal 5 atau 7 gitu kan 7 order untuk gokarnya nah selanjutnya pake grab biar grabnya juga gacor juga gue pake juga gitu grab itu kan ada set tujuan juga kan kepake set tujuannya kalau gue gak nyalain sayang gitu grabnya coy set tujuannya kalau gokar kalau gue gak kepake jangan segini percuma gak bisa set tujuan dengan matiin aja aplikasinya gak mau nyortir soalnya gitu coy grab dapet orderan ya grabnya nih ke daerah Latumenten coy tapi masalahnya nih ya gue ada di arah kembangan jauh banget ini jemputnya 4 kiloan 20 berapa sih kalau Latumenten tadi 23 ribu ya 23 ribu coy ini gue muternya jauh coy tadi dari tadi tuh gue milih-milih nyortir kan nyari yang arah Jakarta Barat eh dapet Jakarta Barat gue aja udah kesini arahnya gimana ya caranya ya batalkan berapa menit coy 30 menit nunggunya ya udah gak apa-apa lah ya gue ke kembangan aja dah melipir sebenernya gue barusan mau gue pick up bukan mau cancel tapi ya karena jalurnya beda coy diseberang sana ini jemputnya itu tadi di Siloam deket Siloam sana siloam apa sih kebun jeruk ya nah kalau ke sana tuh muter coy 4 kilo nah yaudah lah belum rejeki kali ya ya coy ini udah selesai kayaknya nih suspannya ya tuh udah selesai jadi gue set tujuan aja ke Tangerang ya lumayan kan kalau misalkan dapet Karwaci aja dah set tujuannya udah lah gue set tujuan ke Karwaci ya gue paling nungguin di sekitaran Guri Kembangan Nggak dapet-dapet orderan nih kayaknya gue lepas aja deh set tujuannya biarin dah dapet kemana kek Coy gue dapet order nih dari mana nih dari IPK ya coba gue lihat dulu ini dari sekolah IPK ke Gondrong ya deket gue dong ini tarifnya 32 ribu tambahannya 4 ribu jemputnya 2,9 kilo 11 menitan ini macet coy tuh akhirnya dapet juga arah balik coy padahal tadi gue lepaskan set tujuannya eh dapet juga arah Gondrong yaudah gue ambil aja gue cocok aduh rejeki gak kemana sekalian balik dah udah yuk langsung jemput aja ke lokasi pickupnya macet-macetan dikit nggak apa-apa lah ya sambil arah balik kan daripada kosong gitu baliknya ini udah mau sampe ke lokasi pickupnya tinggal 190 meter depan sini nih sekolahannya masuk ke kiri nah masuk oke langsung masuk udah masuk udah nyampe ya kalau kasih pickupnya udah geser sudah sampai oh ini silahkan selamat sore ya sore ya sore ya silahkan kalau ada etol boleh lewat tol oke siap ada etolnya nanti tinggal tambahkan di oho nya ya iya siap selamat menikmati di sana ya mau di sini aja oh iya, ketinggalan atau enggak makasih ya dek bos iya coy, udah selesai nih selesai, ini udah selesai 20 berapa sih tadi ya 20, eh 30 ya, 32 ribu tambah 4 ribu selesaiin terus jangan lupa tolnya 8 ribu tol 8 ribu udah selesai, konfirmasi dan geser selesai jadi pendapatannya 36 ribu coba cek 32 ribu, kok 4 ribunya enggak masuk ya enggak ngerti udah gue ya udah lah ya, balik aja oh iya, matiin dulu, grabnya lupa gue matiin dulu dah grab, grab, matiin grab nah, udah jadi ini gue balik dulu ya ke rumah terus nanti di rumah gue tutup locknya ya karena udah mulai capek nih udah jam 5 sebenernya sih mau isi bensin apa gue ngalong aja ya sambil bikin konten gitu kan konten ngalong udah lama ya gue bikin konten ngalong ya yuk coy udah sampai rumah nih langsung gue totalin aja ya untuk pendapatannya sebelum gue totalin gue cek dulu untuk jarak tempuhnya ya jarak tempuhnya itu trip B 102,5 terus ini untuk APG-nya 12 jadi hitung dulu untuk konsumsi bahan bakar 1,02 bagi 12 terus 8,5 8,5 hitung aja 9,9 kali 10 90 ya terus langsung totalin untuk pendapatan gokarnya pendapatan gokar 211 ribu terus grabnya grabnya itu 36 211 ribu tambah eh 36 ya 36 tambah tipnya tadi itu 10 15 hitung 15 ya jadi pendapatannya 262 ribu dikurang bensin 90 kurang perawatan mobil 25 kurang jajan tadi 10 ribu ya jadi untuk bersihnya itu 137 ribu dan sekarang jam 17.02 jadi pendapatan hari ini sekitar 260 itu juga udah sama tip terus dipotong bensin potong perawatan mobil sama potong beli makanan tadi ya 10 ribu jadi untuk lebihnya itu atau bersihnya 136 ribu terus gue onbeatnya itu dari jam 10 ya eh jam 10 apa jam 11 ya lupa ya sekitar jam 11an lah jam 11 kurang gitu terus gue selesainya itu onbeatnya jam 5 berarti 7 jaman hampir 8 jam ya hari ini juga gue ngambil ordernya atau dapet ordernya itu gak banyak cerai gak cerai sih bahkan gue di atas 20 gitu kan ya itu bukan cerai juga kalau cerai kan 14 terus 17 kayak gitu gitu di bawah 20 lah tapi hari ini gue bersyukur bisa dapet di atas 20 semua gitu rata-rata ya sampai gue pulang pun ya dapetnya di atas 20 gitu terus ke depannya untuk gokarnya gue juga mungkin ya kayak tadi gitu udah 5 order atau 7 order gue selesai gue matiin gokarnya terus pake grab biar akun gokarnya juga tetep bagus akun grabnya juga tetep bagus gitu yaudah paling segitu aja untuk konten kali ini dan onbeatnya ya makasih semuanya jangan lupa di like di share dan di subscribe nyalakan notifikasinya juga bagi yang gak suka silahkan dislike aja thank you for watching bye bye ciao kejir bakso gede banget co oh oh shit gede banget bakso gede banget baksonya coy segede kelapa kelapa cengkir oke 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 Terima kasih.